Intro Ketika kita kerja, apa yang kita cari Pak Alpian? Sukses Sukses Kalau ngomong sukses pastinya kan, wah sangat luas Karena sukses itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif Dari berbagai macam aspek gitu ya Tapi kalau kita lihat secara harfi ya Kalau kita merujuk ke kamus KBBI Kamus Besar Bersisa yang bilang sukses itu adalah Pencapaian atau keberhasilan dalam hidup yang ingin dirai oleh seseorang Nah kemudian saya coba nih mengambil terminologi sukses dari seorang influencer Siapa nih? Vijay Daniel Oh Vijay Daniel, kalau nggak salah dulu saya pernah nonton acara musik ya? Acara musik Acara musik Acara yang anak nongkrong Nah itu anak millennial itu ya Kalau GNS tau istilah anak nongkrong nggak? Tapi mungkin taunya Indonesian Idol mungkin Iya Oke Daniel Mananta atau Vijay Daniel Seorang influencer mengatakan Kesuksesan itu adalah keseimbangan Jadi harus seimbang Ya antara baik itu aspek sukses di keluarga Baik itu di spiritual Kesehatan, pekerjaan maupun finansial Jadi harus sukses itu ya semuanya Punya hubungan yang harmonis dengan keluarga Spiritualnya oke Sehat gitu ya badannya, raganya, mentalnya apalagi Ini pertanyaan yang sangat-sangat klasik yang sering terjadi Atau selaring ditanyakan di acara seminar Ataupun selalu di acara, apa di buku-buku mungkin Hidup life is choice ya Betul Makanya terkadang ada dua pilihan yang harus kita pilih Salah satunya pertanyaan berikut nih Do what you love or love what you do? Kerjakan apa yang kamu cintai Atau cintai apa yang kamu kerjakan Kira-kira yang mana yang harus diberi Yang pertama gitu ya Do what you love dulu ya Iya betul Ya kenapa yang pertama harus dikerjakan adalah Yang kita pilih adalah do what you love Karena ya itu Kalau kita mengerjakan sesuatu Atau kita suka Atau kita cinta mengerjakan sesuatu Maka kita punya passion di sana Nah passion ini penting sebagai faktor X Yang memberikan kita energi Kenapa? Karena kalau suatu saat kita menghadapi suatu barrier Obstacle Kita menganggap ya itu hanya sebuah tantangan Bukan beban Donald Trump nih Mantan Presiden Amerika yang ke-45 Pernah menulis dalam bukunya Dia mengatakan Ada perbedaan antara orang yang sukses Dengan orang yang kurang Yang sukses Nah perbedaannya itu ternyata Ya itu passion Karena passion itu Itu merupakan pegangan Untuk menuju arah yang benar Dan untuk meraih kesuksesan Jadi kalau kita punya passion Ya kita pastinya Ya akan semangat gitu ya Untuk mengerjakan sesuatu gitu ya Tanpa lelah gitu kan Nah itu yang harus kita punya Kalau kita punya passion Sudah memang passion Kita terus incer gitu ya Kita kerjakan Nah karena kita sudah passion kita tuh Nah seperti sepak bola juga ya Mr. G Sepak bola Banyak ya yang sepak bola gitu ya Karena bukan passion gitu ya Mungkin ya utamanya di Liga Indonesia ya mungkin ya Akhirnya jadi artis gitu ya Kan banyak ya Ya jadi ini ya artis apa Adventure kayak gitu ya Karena mungkin orang titipan kayak gitu Kalau menjadi pemain bola Oke ya Oke berikutnya kita lihat Nah ini Salah satu founding father di India Ya yang juga tokoh perdamaian Dunia pernah mengatakan In doing something Do it with love Or never do it at all Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang gak kamu cintai Karena itu akan menjadi beban buat diri kamu sendiri Jadi lakukanlah Apa yang kamu cintai Kayak gitu Gimana kalau kita Bekerja Tapi gak sesuai dengan passion Ini yang berat malah-alanya Berat Berat betul Nah kalau kita Ya gimana dong Terkadang Tidak semuanya Yang kita kerjakan Tidak sesuai dengan apa yang kita suka Atau dengan yang passion kita Tapi tenang aja Ya Tenang aja Karena ada solusinya Solusinya apa Pertama ya Love what you do Kita harus belajar mencintai Apa yang kita kerjakan Alia Ya pernah ngatakan You have to love what you do everyday Jadi kita harus Ya mencintai apa yang kita kerjakan Setiap harinya Kayak gitu ya Karena kalau dalam Indonesia Di Indonesia ada kultur Kalau tak kenal Maka tak sayang Nah makanya seperti itu Terus yang kedua Ya be grateful Nah kita harus bersyukur Ya kenapa Ya sederhanalah Kita beruntung loh Bisa kerja di KBUT Kerja di UT School Yang kalau Oleh jujur Penghasilnya Sudah di atas WMR Jakarta ya Ya meskipun Pajaknya gede sekarang bro Ya kan Tapi kalau kita lihat Pulang kerja deh Coba pulang kerja Pulang kerja Ada Apa namanya Yang tukang sol sepatu Atau Ya Atau orang yang Apa namanya Jual ulekan Atau cobek Kayak gitu Kan ketika dia Apalagi sudah berumata Enggak brother Ya orang anak Tahunya mungkin Bapak kerja pulang Bawa uang Gitu kan Tapi kan belum tentu juga Kan dapat penghasilan Makanya ya Be thankful for what you have Work hard for What you don't have Kita harus bersyukur Apa yang sudah kita capai nih Apa yang sudah kita miliki Tapi Kita harus tetap Bekerja keras Untuk mewujudkan Semua yang belum kita miliki Atau impian Atau tujuan yang akan kita raih Seperti itu Ya Terus yang berikutnya ada Learn something new Nah ini yang kerennya nih Yang di YLC ini Ada seorang tokoh Henry Ford yang mengatakan Anyone who stop learning Is old Whether at 20 or 80 Anyone keep learning Stay young Jadi Siapapun itu Ya Yang berhenti belajar Itu adalah tua Meskipun usianya 20 atau bahkan 80 tahun Dan siapa yang akan Terus belajar Dia akan tetap muda Nah kalau di Islam Pandangan Islam Ada suatu hadis Yang mengatakan Man khoroja fi tola bil ilmi Fahuwa fi sabili lah Hi hatta yargia Jadi barang siapa Yang keluar mencari ilmu Maka dia dalam Keadaan Fisabilah Sampai dia pulang Never give up Today is hard Tomorrow will be worse But the day after tomorrow Will be sunshine Ya jangan pada menyerah ya Karena hari ini Pasti berat Esok Lebih berat lagi Tapi kita percaya Di hari lusa Di hari berikutnya lagi Akan ada matahari Ya akan ada Yang cerah Dalam hidup kita Seperti itu Sama ketika Ada barrier Itu ya Ada dua tipi orang Nah apalagi ini temanya Tentang leadership nih Ada orang Ya karena kita leader We are leader You are your own leaders Ya pada dasarnya Ada orang yang Kalau negative thinking Atau gampang menyerah Aduh capek lah Aduh gak mampu lah Aduh sedih Over thinking ya bahasanya Ote Ote ya Over thinking ya Kalau zaman sekali Atau gampang down Gampang nangis Dan akhirnya say goodbye Terhadap mimpi-mimpinya ya Tapi ada orang yang Persisten brothers Yang persisten ini Selalu mengatakan Ya saya bisa melakukannya We enjoy the process And take time to reach success Karena pada dasarnya Ada yang mengatakan If there is will There is way Jika ada kemauan Pasti ada jalan Nah bahkan Kalau di dalam buku Apa namanya Novel tuh Negeri Lima menara gitu ya Itu Diajarkan Manjada Wajada Barang siapa yang bersungguh-sungguh Maka dia dapat Artinya Di dunia ini Everything is possible Impossible is nothing Itu Itu slogan salah satu Produk Sepatuh luar negeri Yang dari Jerman Seperti itu Oke next slide Kita akan bahas Apa nih Oke di next slide Nah ini Yang penting ya Never give up Failure and rejection Are only the first step To succeeding Jadi Wajar lah Di dunia kerja juga Saya Tentu yang mengalami Kalau kita presentasi Buat laporan Tidak harus selalu diterima Kan Ada kalinya Ditolak Revisi Ada revisi Tidak sebagai kerja Ketika kuliah pun revisi Sebagai dosen Sudah mengalami Tapi itulah Suatu proses pembelajaran Untuk kita meraih Suatu Kesuksesan Dulu Michael Jordan tuh Apa namanya Pernah mengatakan I have missed more than Nine thousand suits In my career I have lost almost Three hundred games Twenty six times I have been trusted To take the game Winning shot and miss I have fell over And over again In my life And that's why I succeed Gak cuma Michael Jordan Yang pernah gagal 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 apa nih Gagal penalti juga Juga pensiun kan ya Dia mungkin Sampai kepikiran Sampai down Sedalam-dalamnya Manusiawi kan ya Kalau tidak bangkit Gak dapat Piala dunia Qatar 2022 Jadi siapapun itu Pasti pernah Gagal Gagal gitu ya Bahkan saya ingat sekali Salah satu quote Dari Valentino Rossi Oh iya betul Itulis itu Valentino Rossi Iya kan Valentino Rossi Pernah mengatakan Apa Seorang Pembalap Yang luar biasa Yang baik Tidak dibesarkan Di track yang lurus Wah betul Karena Yamaha Overtakingnya Dibelokan Seperti itu ya Biasanya seperti itu Jadi Just perform itu Sama dengan Just do it Yaitu Lakukan semaksimal mungkin Dan kerahkan Seluruh kemampuanmu Jadi Do your best Intinya Kita harus punya Positive thinking Brothers Kalau istilahnya apa Usnuzon Jangan Suuzon Jadi ketika ada barrier Ada obstacles Ada tiga tipe manusia Brother Ada yang cuek-cuek Bebek Wah Ini Yang tidak peduli Ada yang negative thinking Ada juga yang Positive thinking Yang tidak peduli Cuek-cek bodoh Ah bodoh amat It's not my business Gitu Itu bukan urusan saya Gitu kan Tapi yang negative thinking Selalu cari space gold Biasanya kayak supporter Ke netizen Cari kambing hitam Kayak main bola Gimana Kayak main bola Gimana brother Yang kambing hitam Gimana biasanya Iya Kalau main bola Kan disaluk kambing hitam Kan yang gagal Gitu ya Pemain belakang Dari keeper Pemain belakang Kalau kalah Kalau menang Yang dilelukan Yang memegolkan Strikernya Biasanya Padahal belum tentu Pemain belakang yang salah Atau pemain belakang yang salah Karena mungkin aja Pemain tengah Atau pemain depannya Yang mandul Gitu ya Atau tidak bisa Mengefektifkan peluang yang ada Sedangkan orang yang Berpositif thinking Ya kan Berpikir kritis Ya Dan selalu Berperasangka Baik Ya Dan dalam hidup juga Kalau orang yang tidak peduli Maka dia tidak akan Bajar apapun Ya Sedangkan orang yang negatif Bahkan membuat Sesuatu jadi rumit Sedangkan orang yang Positif thinking Selalu Mengidentifikasi masalah Kemudian mencari Alter resolusi Dan Memperbaiki Kondisi atau keadaan Nah Permatanyaannya adalah Kalau kamu jadi Orang yang tidak peduli Atau negatif thinking Kamu lari dari masalah Atau kamu bahkan Menyalahkan orang lain Mau sampai kapan Betul Ya kan Mau sampai kapan Punya sikap yang seperti itu Gitu kan Tapi yang paling penting adalah Kalau di dunia kerja itu Bring solution And solve problems Beri solusi Iya Be problem solver Not Troublemaker Jadilah seorang yang memberikan solusi Bukan jadi Troublemaker Seperti itu Ini paling penting banget Pasti suka banget Kalau pimpinan kita Kita jadi seorang problem solver Bukan seorang Troublemaker Gitu ya Ditenang oleh Troublemaker Pastinya Dikirim kadaro Ijin saya bacakan ya Mr. Tri Ini dari Mbak Sindria Melani Dari Kanitra Tadi Mr. Tri Dan Mas Alvian Sempat menyinggung Bahwa ada dua mindset Yang dipegang oleh karyawan Yaitu A. Berorientasi pada hasil saja Tanpa memperhatikan proses Dan B. Menganggap bahwa Setiap progres itu penting Sekecil apapun itu Orientasinya adalah proses ya Di dalam dunia kerja sendiri Untuk menjadi yang on top Ini kita harus lebih Mengedapankan mindset Seperti apa Dan jika harus dikembalikan Ke diri masing-masing Kira-kira plus minus Dari mindset kedua ini apa Silahkan Mr. Tri Kita sama-sama Sama-sama ya Jadi Tadi kan kita udah Cerita ya Jadi ada orang yang Orientasinya pada Proses Gitu kan Yang menunggu arahan Atau Kalau kerja Ibaratnya Prosedural loh banget Wah Sesuai buku Sesuai buku Sesuai manual Tapi ada juga yang Ya bodoh amat lah Kan kita manusia merdeka Gitu kan Kita punya akal Gitu kan Yang penting Apa namanya Hasilnya bagus Sesuai apa yang diminta Yang di Apa yang diminta oleh Pimpinan kita Ya lagi-lagi Tergantung kamu Kamu termasuk orang yang mana Gitu ya Apakah kamu termasuk orang yang Prosedural Atau kamu yang mencintai ke Kebebasan Dua-duanya pasti Meliki kelebihan dan Kekurangan Tapi lagi-lagi Yang penting adalah Kerja Tuntas Baik itu kamu mau yang Kerjanya itu adalah Yang ber Apa namanya Sesuai dengan Prosedural Aran Atasan Ataupun kamu yang Freedom Yang penting Beres lah Gitu hasilnya bagus Terus maksimal Ya silahkan aja Sebagai seorang Gen Z yang baru Merasakan dunia kerja Bagaimana cara Agar memaksimalkan Potensi diri Sendiri Di lingkungan kerja Yang baru Begitu Gimana bro Kalau Gen Z Harus dijawab Dan Gen Z lagi Gimana Kalau dijawab Melenial Beda perspektif Tadi ya Seperti materi Yang disampaikan Mr. Tri ya Tadi banyak ya Walaupun Materinya itu Yang on top Selaras dengan Apa yang Pertanyaan ini Nah Dimana Kita harus selalu Berusaha berinteraksi Ya Harus mendapatkan Relasi Kita harus Berusaha Belajar di tempat Yang baru Agar cepat Beradaptasi Begitu Mr. Tri Ya saya setuju banget Jangan Tertutup gitu ya Kita harus selalu Terbuka gitu ya Untuk Untuk Cepat beradaptasi Itu ya Salah satu Jujur ini Kelebihan Pak Vian Kalau kita lari sore Itu selalu menyapa Semua orang Semua orang yang Kenal sama Pak Vian Kayak pejabat dong Itu yang membuat Saya Pak Haikal Dan juga Pak Hanif Ketika jalan Wih Pak Vian Kenal banyak orang ya Itu ya Sudah dipraktekan Langsung sama Gen Z Bagaimana memperluas Networking Dan adaptif Langsung Gastrol Di tempat kerja Gak perlu Waktu lama Untuk Mengenal lingkungan Terima kasih Terima kasih.